Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kita di channel Isprabu, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada perjumpaan kali ini kami akan bercerita tentang jembatan Suramadu. Jembatan yang membentang sejauh 5.438 meter dengan lebar 30 meter. Jembatan terdiri atas tiga bagian yaitu jembatan layang, jembatan penghubung dan jembatan utama. Sampai saat ini jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Laut Suramadu yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Kamal, Bangkalan di Pulau Madura bagian timur. Keindahan Selat Madura dapat terlihat saat melintas jembatan Suramadu. Apalagi jika kita melintas di malam hari, cahaya lampu sepanjang jembatan tampak berkilauan. Sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe. Gagasan pembangunan jembatan Suramadu Pertama kali dicetuskan oleh seorang toko insinyur sipil bernama Prof. Dr. Sediatmo di era Soekarno pada tahun 1960-an. Ia merancang desain jembatan Suramadu, ia juga menyampaikan ide cemerlang itu ke Presiden Soeharto beberapa belas tahun kemudian. Soeharto pun menyetujui gagasan Sediatmo. Namun, sebelum gagasannya itu diwujudkan Sediatmo sudah wafat pada tahun 1984. Untuk melanjutkan gagasan pembangunan jembatan Suramadu, Presiden Soeharto menunjuk Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Kemudian Habibie pun melakukan riset mulai dari berbagai sisi, baik sisi ekonomi maupun dampaknya langsung kepada masyarakat. Namun pelaksanaan pembangunan jembatan Suramadu tidak berjalan mulus sebagaimana rencana, karena dampak krisis moneter pada tahun 1997-1998. Barulah akhirnya Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan dimulainya pembangunan jembatan Suramadu pada tanggal 20 Agustus tahun 2003. Pembangunan berlangsung selama enam tahun. Selesai pembangunan, jembatan Suramadu disahkan resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni tahun 2009, dan bisa dimanfaatkan hingga hari ini, bahkan semoga bisa bertahan hingga ratusan tahun mendatang. Jembatan yang semula merupakan jembatan tol tersebut, Sejak tanggal 27 Oktober tahun 2018 sudah berubah statusnya menjadi jembatan non-tol dan gratis untuk semua jenis kendaraan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Suramadu pada sore hari ini, kita ubah menjadi jalan non-tol biasa. Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai, dan tonton juga video kami yang lain.